Kembali di Sapa Indonesia pagi, Saudara Satres Krimpores Cimahi terus lakukan penyelidikan penemuan dua kerangka manusia di Desa Tani Mulya, Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari keterangan pemilik rumah yang diduga suami, korban terakhir komunikasi pada tahun 2018. Pemilik rumah yang diduga sebagai suami korban mengaku meninggalkan istri dan anaknya pada tahun 2015 dan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tahun 2018. Polisi masih menyelidiki kapan dan penyebab korban meninggal. Memang keterangan awal yang disampaikan kepada kita bahwa yang bersangkutan itu keluar dari rumah sekitar tahun 2014-2015. Kemudian konteks terakhir itu sekitar 2018. 2018 di bulan November, kemudian Desember itu sudah tidak ada respon, sudah tidak ada berasa. Berarti kita mencari tempus di antara November 2018 dengan Desember 2018. Ini yang sedang kita lakukan proses penyelidikan. Kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Desa Tanimulia, Kebupaten Bandung Barat masih belum menemui titik terang. Beberapa orang saksi sudah diperiksa polisi, termasuk pemilik rumah yang diduga merupakan suami korban. Bukti-bukti juga sudah dikantongi, mulai dari coretan di dinding, baju di TKP, serta buku catatan yang diduga milik korban. Namun berdasar pada bukti-bukti yang ditemukan, polisi belum bisa memastikan identitas korban. Keyakinan kita harus berdasarkan specific identification. Walaupun memang kita ketahui semua saksi mengarahkan memang itu adalah kedua korban, ibu dan anak. Namun tentu saja kita harus benar-benar membuktikan dengan hasil tim forensik yang mengatakan bahwa benar. Dan tes DNA-nya mengatakan bahwa kedua kerangka itu adalah benar-benar mereka. Dokter forensik dari Rumah Sakit Sartikasi Bandung meragaskan, tim forensik akan melakukan langkah identifikasi untuk mengetahui identitas korban, serta memeriksa penyebab kematian korban. Dari tim saya yang dari forensik, pertama mungkin nanti pasti memeriksakan temuan jenazahnya, yang dalam hal ini masih dalam bentuk, sudah dalam bentuk kerangka. Nanti kita pasti identifikasi dulu, betul-betul. Benar apa si A ini namanya yang kita sangkakan kan, jelas itu harus kita identifikasi. Terus yang kedua kita memeriksa tanda-tanda yang lainnya, tadi katanya apakah ada unsur ke tindak pidana atau enggak. Hingga saat ini, pemeriksaan forensik dua kerangka manusia masih dilakukan di Rumah Sakit Sartikasi Bandung. Hasil pemeriksaan forensik akan membuka tabir misteri kematian dua korban yang ditemukan sudah dalam bentuk kerangka. Ahmad Fadillah, Kompas TV, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadillah di Cimahi, Jawa Barat. Fadil, sudah ada hasil forensik dua kerangka yang ditemukan di Rumah di Kabupaten Bandung Barat, Fadil? Ya, Radhi, memang hingga hari ini untuk hasil forensik dua kerangka manusia yang ditemukan di Rumah di Desa Tanimulia padahal ada Kabupaten Bandung Barat ini masih belum keluar atau dirilis oleh semua fakulten. Dikarenakan memang saat ini masih diaklukan identifikasi di Rumah Sakit Sartikasi Bandung. Radhi, memang dalam proses forensik ini memang mengalami kendalaan dikarenakan dua jasad korban yang ditemukan di Rumah ini sudah dalam bentuk kerangka. Sehingga membutuhkan proses yang waktu yang cukup lama. Memang Radhi, dari hasil forensik ini bisa menjadi petunjuk baru oleh pihak kepolisian untuk mengetahui siapakah identitas dari dua kerangka manusia yang ditemukan di Rumah Sakit Sartikasi Bandung Barat dan kemudian apakah ditemukan adanya tindakan misur tidana saat di dalam kerangka ini. Memang selain itu, petunjuk ini memang juga dijadikan pihak kepolisian untuk mengetahui pihak informatif ataupun menyebabkan kematian dari dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam jaman. Ya, penyelidikan masih dilakukan dan masih dicari apakah ada unsur pidana atau tidak dalam penemuan kerangka manusia di Kabupaten Bandung Barat ini. Lalu, kira-kira apa langkah kepolisian selanjutnya selain penyelidikan? Apakah juga akan ada penelusuran lain ketika kerangka ini ditemukan? Misalnya juga dengan pihak keluarga? Ya, tadi memang untuk mengungkap penyelidikan 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 di dalam jaman ini Ya, saat ini memang satu-satunya presiden yang melakukan berbagai upaya dari salah sempat perbedaan terarah dan pemeriksa sejumlah saksi hingga Jumat ini memang sudah ada 11 saksi yang saya satu di antara pemilik rumah atau suami suami dari protor bantuan yang telah di rumah. Tetapi memang satu fokus dari titik koreas Jumai adalah mengetahui atau mencari tahu si keterangan dari suami hidup bantuan ini karena kan ketahui suami ini meninggalkan 2015 kita dan melakukan pemeriksa koreas Jumat pada bulan Desember 2015. Kemudian, yang tiga petugas dari kesehatan suami ini adalah sebesar banyaknya tulisan yang masih di minggu rumah perban ini memang dari keterangan awal pihak suami ini mengaku bahwa tulisan tersebut merupakan dari tulisan dari kedua hidup bantuan itu tetapi saat ini petugas masih melakukan menganalisa dan mencacatkan apakah tulisan itu memang benar diakukan oleh kedua korban ini atau dengan bukti-bukti yang ditemukan petugas saat melakukan oleh tempat kegiatan petara yang ini, bukti bukti catatan pribadi dan flash list tapi memang hingga saat ini petugas belum memastikan bahwa apakah dalam penemuan dua perangka manusia ini ditemukan adanya insensi banyak ataupun tidak. Tetapi memang Radhi dan saudara pihak polis yang mengimbang pada masyarakat ataupun pihak korban yang mengetahui informasi langsung terhadap korban untuk memberikan untuk mendatangkan polis teman untuk memberikan informasi sehingga pasus penemuan dua perangka manusia ini dapat ya ini penting karena lingkungan sekitar juga pasti harusnya mengetahui kejadian apa yang menimpa dua perangka manusia ini ibu dan anak ini sehingga polisi juga perlu juga untuk melusuri, memeriksa lingkungan sekitar kita akan nantikan informasi lanjutan dari Anda nanti Fadhil, terima kasih laporan langsung Ahmad Fadillah dari Polres Cimahi, Jawa Barat selamat menikmati